Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD meminta kementerian dan lembaga untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran negara menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam pertemuan pemeriksaan laporan keuangan kementerian lembaga LKKL di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara, AKN 1, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, Jakarta, Kamis 18 Januari. Saya berkesan agar masing-masing kementerian lembaga tetap benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaannya dan menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik, memperjuangkan calon-calon pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif. Mantan Ketua MK itu juga berpesan kepada pegawai kementerian dan lembaga untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik dan kepentingan publik diutamakan di atas segalanya. Diketahui, pada Pilpres 2024, Mahfud merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Tim kantor berita antara muartakan.